Oke, jadi tanggal 10 November 2003 kemarin, Arsenisya baru aja rilis game terbarunya yang berjudul Project Ansic. Jadi hari ini aku mau sharing kepada teman-teman apa aja sih lesson learned yang kita dapetin dari Project Ansic supaya teman-teman bisa belajar juga. Buat yang belum tau, jadi Project Ansic itu adalah game terbarunya Arsenisya, dimana ini merupakan game online, asymmetrical multiplayer 2 vs 6, ideally 2 vs 6 ya, berlapan mainnya. Dimana kita bisa berperan menjadi creature yang tugasnya menangkap human yang ada disitu, atau kita menjadi human yang tugasnya adalah membuka portal dari dunia game tersebut untuk kabur dari kerjaan creature. Jadi bisa dibilang ini merupakan kombinasi dari mekaniknya Dead by Daylight yang kita tone down level of mekaniknya jadi as casual as among us. Nah aku pengen cerita dulu proses pengembangan dari Project Ansic itu di Arsenisya ya. Jadi ini tuh proyek yang berawal dari game jam waktu di pandemi mulai start ya, kalau gak salah di tahun 2021 kita udah cukup lama pandemi, terus di sekitar pertengahan 2021 atau akhir 2021 kita melakukan internal game jam. Jadi tiap orang yang ada di Arsenisya menyumbangkan ide game apapun, gak kita batasin genre-nya, gak kita batasin art style-nya segala macem, membebas bikin apapun untuk tadinya sih buat refreshing ya, buat refreshing kita bikin game sekaligus untuk belajar juga. Nah jadi habis itu terpilihlah cukup banyak ide kita kumpulin, kita vote, dan ide dari game directornya Ansic namanya Agit itu yang terpilih untuk kita kembangkan. Nah kita tuh plan seminggu untuk bikin proof of concept-nya, dan di proof of concept itu juga cuma simple banget ya versi awalnya, cuma gambar 2D, di map yang 2D, dengan image yang sederhana, dan hanya ada fitur run and catch. Jadi kalau jadi human bisa ngedash, kalau jadi creature dia bisa nangkep, udah gitu aja that's it. Kita develop game-nya online, dan kita tes. Pas kita tes, ternyata experience-nya fun, seperti yang kita harapkan. Nah tapi kita gak langsung masuk ke production waktu itu. Karena kita di Arsenisya lagi ada project yang cukup besar yang kita kerjain, jadi semua tim kita fokus ke sana sambil nyicil-nyicil pre-production. Baru kayaknya mulai full production lagi itu di Maret 2022, sampai sekitar Agustusan 2022, dan itu kita cari publisher juga. Kita ke GDC di US, kita ke Gamescom di Jerman tahun lalu, buat ngebawa project asik dan mencari publishers. Buat project asik ini kita kemarin punya 2 plan. Plan A adalah kalau kita dapat publishers, kita punya dream feature ya, berbagai macam feature backlog yang mau kita kembangin dengan support budget dari publishers. Tapi kalau misalkan kita gak dapat publishers, kita juga udah siapin plan untuk self-publish dengan fitur-fitur yang mungkin kita anggap ini core fiturnya, yang kita akan lihat nanti kalau dari market cukup bagus responsenya, kita akan update juga. Akhirnya di awal 2023, kita ngeliat, oh ternyata demand dari publisher gak ada, dan mulai dari situ kita langsung swift untuk plan self-publish. Dan akhirnya di November ini, tanggal 10, project asik rilis. Nah aku akan cerita dari tantangannya dulu ya sebelumnya saranannya. Apa sih tantangannya mengembangkan project asik? Yang pertama tentu adalah technical challenge, karena ini adalah game online, dan ini merupakan game online pertama kita gitu. Cukup banyak eksplorasi, trial dan error yang kita lakukan untuk bisa deliver experience multiplayer online-nya. Mulai pertimbangan dari cara mengkoneksikannya, apakah kita self-hosted peer-to-peer, apakah menggunakan server, menggunakan apa gitu ya. Banyak sekali eksplorasi yang kita lakukan, sampai akhirnya kita memutuskan untuk kita self-hosted aja, dan kita menggunakan engine-nya photon. Itu kita pilih karena itu yang paling murah dan paling cepat. Kalau misalkan nanti tiba-tiba marketnya pick up gitu, dimana tiba-tiba besar untuk kebutuhan online-nya, nanti kita bisa migrasi. Kemarin sudah eksplor juga yang ofisnya menggunakan server seperti apa. Kemudian yang kedua adalah challenge dari sisi design, karena ini gamenya online dan multiplayer, balancing dari skill-nya, karakternya, item-nya, ini menjadi sangat tricky. Karena faktor yang kita harus perhitungkan itu nggak cuma faktor di dalam gamenya, tapi kita harus memperhitungkan faktor dari seberapa mahir playernya. Karena kalau misalkan ternyata playernya jago, item yang tadi kita pikir cupu pun bisa jadi mematikan gitu. Dan sebaliknya, item yang mungkin kita design ini nggak begitu menarik gitu. Tapi kalau ada orang yang ternyata, oh dia ngerti banget metanya cara makanya, itu bisa sangat mematikan juga gitu. Jadi, nge-balance design untuk game online, apalagi ini asymmetrical, yang sifatnya kompetitif ya, ada yang menang kalah, itu juga tantangan tersendiri. Ketiga tantangan yang menurut aku paling besar yang dialami buat teman-teman kalau bikin game online, itu adalah terkait dari chicken and a problem. Ini problem yang selama waktu kita research buat penyekan sih, kita temuin ada di mana-mana. Di Dead by Daylight lah, di Friday the Thirteen lah, di semua game yang sifatnya seperti ini. Bahkan ya game yang triple A sekalipun gitu ya, masih ada komentar, susah cari player. Di lobby kelamaan gitu ya. Jadi, ini chicken and a problem gitu ya. Ini game yang baru seru kalau player banyak gitu. Jadi, ini jadi tantangan buat kita kayak, oh pantes ketika kita pitching ke publishers, banyak publishers yang nggak confidence nih untuk ngambil genre ini. Karena ya memang community-nya harus kuat untuk bisa bikin game ini punya daya tarik dan tahan lama. Nah, itu tadi tantangannya ada tiga ya, dari technical, dari design, dan dari market. Nah, apa aja sih lesson learn yang kita dapetin selama develop sampai rilis proyek Ansik ini? Lesson learn yang pertama, validasi itu penting. Dan ini apalagi ya, kalau misalkan teman-teman mengharapkan budget atau funding dari publishers gitu ya. Jadi, selain validasi ke market, kita juga perlu validasi ke publishers nih. Kayak Ansik lakukan ya, kita validasi ke publishers, oh ternyata susah nih di pick up sama publishers. Jadi, ini jadi satu tanda tersendiri, oh ini ada mungkin ada yang perlu kita kulik lebih dalam lagi nih terkait dengan gamenya. Jadi, teman-teman selain melakukan validasi ke market, bisa juga melakukan validasi ke publishers. Melakukan pitching, melakukan playtest, melakukan konsultasi. Jadi, sekarang banyak ya avenue-nya untuk teman-teman bisa melakukan itu. Kemudian, lesson learn kedua adalah reveal at the right moment. Jadi, momen kita meng-announce game inlay kita kerjakan, itu timingnya harus pas. Jadi, dulu tuh mindsetnya kita waktu awal Ansik itu adalah, yaudah lah, seapapun yang ada, kita share ke market dan kita lihat respon dari market gimana. Jadi, yang kita share ke market waktu itu adalah benar-benar early build, dimana itu art style-nya pun belum fix. Jadi, kita masih pakai art style, placeholder prototype gitu ya, yang kita bikin waktu game-game dan itu kita share di social media kita. Itu kita bawa juga pitching ke GDC, ke Gamescom gitu ya. Sehingga, yang terjadi adalah, ketika publisher lihat itu kayak ngeliat, oh ini production value-nya kurang nih, kita nggak tertarik. Walaupun kita udah update dengan art style yang baru dan kita kirim lagi gitu ya, yang ada di benak mereka tuh ya art style yang lama gitu. Jadi, mereka terus terngyang-ngyang kayak, oh ini yang 2D, yang apa namanya, pixel seperti itu gitu kan. Versi sekarang kan udah jauh banget ya, udah berbeda gitu. Jadi, reveal lah ketika teman-teman, satu, sudah yakin, terkait ini direction art-nya akan ke sini gitu ya. Sama, mungkin yang kedua, dari beberapa kali pitching dengan publisher, cukup banyak publishers yang lebih suka game yang belum di-reveal. Jadi, kalau misalkan emang teman-teman berencana untuk di-publish gitu ya dengan global publishers, mungkin perlu dipertimbangkan, apakah sebaiknya pitching dulu ke publishers dengan state belum di-announce gitu. Jadi, itu leseran keduanya. Leseran ketiganya, itu terkait dengan marketnya unsick ya. Jadi, memang ketika unsick dikembangkan, itu kita tertrigger juga dengan kondisi market ketika, oh ketika pandemi, Among Us naik down nih. Terus, si Fall Guys naik down nih, itu state by daylight, rame nih. Jadi, kita melihat emang ada, wah ini sign di mana-mana nih, kita perlu ngembangin game online multiplayer nih gitu kan. Jadi, kita jadikan Among Us sebagai state case utama kita. Yang sering berjalanan waktu, kita melihat, oh ya emang Among Us suksesnya itu bukan something yang mudah di-duplicate gitu ya. Dia memang timingnya pas, momennya pas, pokoknya banyak sekali pas-pasnya gitu kan. Nah, apakah unsick itu memang timingnya nggak pas bisa jadi gitu kan. Tapi, kita masih believe gitu ya. Mungkin someday akan ada timing, kita nggak, bukan maksudnya bukan bakal pandemi lagi atau apa gitu ya. Mungkin someday juga bisa kayak Among Us gitu. Ada some streamers atau apa gitu ya, nge-pick up dan tiba-tiba jadi viral lagi dan tiba-tiba jadi rame lagi. Mungkin aja bisa terjadi. Cuma, untuk case yang sekarang kita melihat momen saat ini ketika unsick di-release, itu marketnya belum pas buat kita. Jadi, itu juga something yang kita perlu pelajari bagaimana kita perlu either keep up dengan momen atau menciptakan momen itu sendiri. Yang keempat, lesson run-nya adalah kalau misalkan teman-teman berencana untuk bikin game online gitu ya. Online yang sifatnya kompetitif, apalagi asimetrikal, apalagi yang real-time gitu ya. Itu tuh susah banget ya memang. Ternyata banyak sekali, apa ya istilahnya ya. Tadi ya, tantangan-tantangan dari sisi teknikal, design gitu ya untuk membuat game online yang asimetrikal, real-time. Mungkin cara yang lebih, apa namanya, lebih menariknya adalah online-nya itu co-op. Co-op itu biasanya lebih, inilah, lebih forgiving ya dibandingkan yang kompetitif. Tidak perlu memikirkan tentang anti-cheat, tidak perlu memikirkan tentang tim sebelah yang mungkin koneksi internet lagi drop, sehingga menjadi kalah gitu ya. Karena menang-kalah kalau di game kompetitif kan terasa banget gitu ya. Jadi, kalau mau bikin game online, mungkin mulainya dari yang co-op dulu gitu ya. Sehingga lebih, sedikit variable yang perlu diperhitungkan. Sama yang kelima, lepas dari semua tantangan tadi itu, dari semua kendala yang kita hadapi gitu ya. Setelah 10 November, kita klik the green button ya, launch button gitu ya. Itu kita langsung flashback ternyata selama 2 tahun, ya kurang lebih kayak 2 tahun kebelakang itu. Ada banyak banget pelajaran, level up skill, network yang dibangun, opportunity yang kita temukan, yang itu tidak akan kita bisa raih kalau kita tidak punya projekan sikit. Ini eye opening banget buat kita ya. Jadi, walaupun gamenya kita rasa, wah gak bisa nih kita kejar 100% yang kita mau gitu ya. Atau kita ngerasa masih belum sempurna, klik the launch button buat kita ya, buat Jarsa Indonesia itu sangat-sangat berharga gitu ya. Secara moral, kita ngerasa happy karena, wah ini karya kita akhirnya bisa di launch ke market. Kemudian, kita pun juga ngerasa happy karena ternyata game ini di pick up gitu ya. Ada orang yang mainin yang kita gak kenal dari Eropa, dari Amerika gitu ya. Bahkan ada streamer yang kita gak tau dia siapa, dia nge-streaming game Ansik, main sama teman-teman di dia sendiri. Kemudian, semenjak projek Ansik rilis banyak banget email yang masuk gitu ya. Jadi, kita ngerasa kayak, wah ini ya ternyata ketika karya kita dimainkan sama orang gitu ya. Dan kita ngerasa kayak, wah seneng banget dan itu tadi, opportunity-opportunity baru yang gak kita duga sebelumnya ternyata muncul gitu ya. Network-network dengan konsol, terus pemahaman terkait dengan stream market, dan lain sebagainya itu kayak kita dapetin karena kita punya pernyek Ansik. Jadi, ini juga buat teman-teman semua yang ngerasa kayak, aduh belum pede nih sama gamenya, rilis gak ya gitu ya. Kalau menurut aku sih, sebaiknya dirilis apapun finalnya, selama itu udah playable, core loopnya udah ada, mungkin belum sempurna, mungkin dirilis aja. Karena ya, itu bagian dari pembelajaran. Gak apa-apa, ada ini kan ada istilah, orang-orang terlalu sibuk untuk inget trade dan kegagalan kamu gitu. Kalau kamu takut, aduh ntar gameku gagal, ntar orang lihat aku game developer yang gagal ya. Orang-orang juga gak ada yang inget, gak ada yang tahu gitu, gak ada yang ngecekin juga. Jadi ya, gak usah peduli apa kata orang. Anggap ini bagian dari pembelajaran, cara kita untuk improve, sehingga di game berikutnya kita bisa lebih bagus lagi. Oke, itu tadi lesson 6 dari Project Ansik. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang masih bingung, ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti aku coba jawab di video berikutnya. Bye-bye.